Berikan rasa aman dan nyaman Polres Probolinggo Kota lakukan sterilisasi di sejumlah gereja. CB News Probolinggo Walaupun hujan deras mengguyur namun personil Polres Probolinggo Kota tetap semangat melaksanakan sterilisasi di delapan gereja. Dengan menggunakan kas sembilan anjing pelacak untuk menjamin keamanan menjelang misa dan kebaktian kenaikan Yesus Kristus. Sejumlah petugas dengan membawa alat metal detektor masuk melakukan sterilisasi di gereja Kristen Jawa GKJW, gereja merah dan gereja lainnya yang ada di kecamatan Mayangan, melakukan penyisiran mulai dari dalam gereja hingga halaman sebelum para jemaah kebaktian kenaikan Yesus Kristus. Kabak Ops Polres Probolinggo Kota, Kompol Lono Setio mengatakan, kami melaksanakan sterilisasi pada sejumlah gereja untuk memastikan tidak ada benda mencurigakan dan membahayakan, baik di lingkungan luar maupun dalam gereja. Ini dalam rangka untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan, terangnya, Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022. Sementara itu Kapolres Probolinggo Kota, AKBP Wadisabani mengatakan, sterilisasi menjelang misa dan kebaktian kenaikan Yesus Kristus untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi jemaah gereja. Ada delapan gereja yang dilakukan sterilisasi, gereja yang memiliki jemaah lebih dari seratus orang, kami menurunkan sekitar 60 personel saat peringatan kenaikan isa almasi, jelas swadi. Polisi siap memberikan pelayanan pengamanan selama peringatan kenaikan Yesus Kristus bagi umat Kristiani di kota Probolinggo, dan personil berjaga di setiap gereja. Proses pengamanan di setiap gereja akan dilakukan secara terbuka maupun tertutup. Salah satu pengurus gereja paroki Bunda Karmel menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polres Probolinggo Kota. Kami ucapkan terima kasih kepada Polri yang telah melaksanakan sterilisasi gereja jelang peringatan kenaikan Yesus Kristus, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Mamat Abdullah dan Gogon Harum Koresponden CB News melaporkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Mungkin sudah disampaikan, dan kegiatan pagi ini terkait dengan kegiatan pengamanan apa ya? Pasca. Pasca, ya. Terima kasih, Pak. Kamu sampaikan bahwa pengamanan pasca pagi ini ada 9 gereja. Dengan BK personil, 60 personil. Ya. Diharapkan hari ini kegiatan pasca aman, lancar, dan tidak ada terjadi sesuatu. Oke, oke. Iya. Dengan siapa, Komendan? Dengan kata Polres Probolinggo Kota, Kompol, Lansia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. sub indo by broth3rmax